Kisus penganiayaan berat terhadap David Ozora kini berbuntut panjang. Setelah mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi, kini artis berinisial R. Disebut-sebut terlibat dalam tindak pidana pencucian uang Rafael Alun. Terkait hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tidak mengetahui siapa artis berinisial R yang dimaksud dalam laporan masyarakat tersebut. KPK menyebut akan melakukan pengecekan terkait selebritas berinisial R yang diduga turut terlibat dalam dugaan TPPU Rafael Alun. Gabak Pemberitaan KPK Ali Fikri menambahkan pihaknya terbuka terhadap laporan data dari masyarakat terkait penyidikan kasus Rafael. Dugaan artis berinisial R yang turut serta dalam perkara ini sejauh ini kami masih melakukan pengecekan karena kami juga tidak tahu siapa artis dengan inisial R dimaksud sangat terbuka untuk menerima laporan dan data dari masyarakat terkait dengan proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini. Sementara Rafael Alun Tersambodo yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi mengaku tidak mengetahui siapa artis berinisial R yang dimaksud. Rafael menyebut dirinya tidak mengenal satu artis manapun bahkan tidak pernah punya koneksi atau hubungan dengan para selebritas. Saya mengalami kir inisial R itu Rafael ya tapi karena memang saya tidak kenal dengan artis satupun saya tidak punya koneksi dengan artis manapun jadi silahkan disikapi artis itu siapa karena saya sendiri tidak pernah mengenal artis. Dugaan keterlibatan artis inisial R muncul dari temuan Indonesia Audit Watch, Hiawe. Dari hasil temuan tersebut ada sejumlah selebritas yang diduga terlibat dalam kasus pencucian uang ayah Mario Dandi tersebut. Tim Liputan, Kompas TV Nah saudara sebenarnya bagaimana informasi lebih jelas terkait dengan dugaan keterlibatan belasan selebritas dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Rafael Aluntrisambodo pagi ini kita sudah terhubung langsung dengan sekretaris pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorius. Bang Iskandar, pagi terima kasih sudah menyempatkan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Mas Rianja, selamat pagi para pemirsa Kompas TV. Bang Iskandar, jadi dalam seminggu terakhir ini sorotan ke Anda besar sekali ya, besar betul. Kemudian juga saya paham juga pasti ini banyak sekali yang langsung WhatsApp Bang Iskandar untuk minta wancara dan lain-lain. Ini tidak lepas dari data yang Abang sampaikan di beberapa kanal di media sosial dan juga sudah masuk juga ke media mainstream, ke TV. Sebenarnya data yang Abang sampaikan ini seperti apa? Kabarnya juga sudah ke KPK ya Bang ya? Iya, Mas Rianja. Jadi kalau kita perhatikan ini kalau mencuci uang ini kan modus lama ya. Kemudian ini yang baru adalah pelakunya. Jadi intinya kasus Rafael ini sudah kami ikuti di beberapa waktu sebelumnya. Bahkan kami yang pertama-tama menyebut berterima kasih kepada Saudara Rafael karena dia menjadi kunci kotak Pandora. Kasus perpajakan di Indonesia yang terbesar itu dari mulai Gayus, Tambunan sampai kepada Angin kemarin itu kita hanya melihat kotak Pandoranya, Mas Rianja. Ini kami prediksi kasus Rafael yang dengan berbagai cara mengaku-ngaku tidak kenal selebriti padahal besan kandungnya saja selebriti, bukan? Nah, jadi tidak apa-apa kalau dia masih mengatakan seperti itu tidak apa-apa. Nah, kami mempunyai metode kalau audit posisi dahulu kan hanya mengumpulkan kertas-kertas kerja gitu masih ada. Kalau sekarang kan mengumpulkan yang namanya jejak-jejak digital. Lalu kalau kita perhatikan saat ini Rafael ini baru entry baru entry ini hebohnya luar biasa, bukan? Dan nanti akan masuk kepada pasnya yang kita kemarin sudah sempat terlupakan kasus-kasus tambang yang sempat marak di Mabes Polri. Diam kasusnya kan? Oke. Lima orang di sana itu terlibat terkonsolidasi dengan Rafael. Buntut ujungnya ini adalah mereka menunggangi program Presiden Pak Jokowi yaitu pengampunan pajak. Itu luar biasa itu. Korporasinya luar biasa banyaknya dari Mauritius ada dari Virgin Island ada. Ini terbongkar. Inilah yang kita beberapa tahun lalu cerita tentang cangkang-cangkang-cangkang itu. Ini dia sekarang. Oke. Sebegitu besar. Saya sebentar Bang. Garis bawahi dulu. Ini Abang bilang bahwa kunci untuk kotak Pandora kalau saya menganalogikan kotak Pandora ini kan kalau dibuka besar sekali begitu ya. Apakah betul sebesar itu Bang? Dan kemarin Abang juga sempat menyatakan tidak hanya berkaitan dengan selebritas atau artis. Nanti kita bahas ke sana. Tapi ada juga beberapa bisa dibilang jaring lainnya begitu ya dalam dugaan ini ya. Apa saja Bang bidangnya di situ? Jadi Mas Rienda teman-teman pekerja seni ini adalah figur yang sangat mudah digunakan oleh pemilik uang-uang hitam untuk meyakinkan publik bahwa uang mereka itu bersih. Dan mereka ini menjadi perkat. Sebenarnya kawan-kawan selebriti ini terkontaminasi mereka atau mereka gerakkan untuk membantu mereka mencuci uang. Jadi sesungguhnya kami itu tidak dalam hal keinginan untuk berbenturan. Tidak. Kami dalam rangka menyadarkan. Nah tadi kalau disebut Pak Ali Fikri mengatakan kami akan mencari mohon maaf saya bantu Pak Ali Fikri Mas Rienda dan para pemirsa Kompas bahwa sudah ada 4 kasus besar perpajakan di KPK sejak tahun lalu saya bantu. Dan ini Rafael adalah kunci yang langsung ditemukan membuka kota itu. Makanya gelegarnya luar biasa Mas Rienda. Jadi Mas Ali Fikri mungkin belum membaca data di sana tapi data di kita dari 51 list korporasi kurang lebih 40 dan 11 nama individual yang sedang dipereksa oleh aparat hukum kami bantu untuk Pak Ali Fikri 4 kasus di sana ditandai kok di dalam list itu list ada korporasi juga di dalamnya apakah ini berkaitan juga dengan nama-nama artis yang inisialnya sempat disebutkan kemudian selain artis ada nama-nama dari bidang lain atau ini memang terkait dengan industri entertainment ini aja? Jadi Mas Rienda kalau di kita istilahnya terkonsolidasi dipengaruhi terpengaruh atau mempengaruhi mereka ikut di dalam hal itu tinggal kita lihat posisinya kalau yang kami duga R yang hebohnya luar biasa kami gak nyebut nama tapi sekarang akan bagaimana gitu ya itu kayak cacing kepanasan itu karena apa jejak digitalnya beberapa tahun lalu juga ada kok gak sulit publik kita netizen warga net plus 62 itu lebih cerdas dari mereka karena jumlah masanya luar biasa dan kami sangat bangga hanya satu Mas Rienda KPK kita harus format luar biasa lebih dari kurang jelek atau baik KPK dipandangan siapapun bagi kami dalam konteks Rafael mereka bisa mentersangkakan Rafael dengan berbekal kertas yang namanya RKPN luar biasa oke terakhir apa memberikan data tambahan ya ke KPK ya ini yang kemudian tadi disebut juga banyak data-data disana yang bisa mengungkap beberapa kasus perpajakan yang berkaitan juga dengan tambang juga berkaitan dengan sejumlah selebritas sudah di respon oleh KPK kapan akan diperiksa begitu akan didetilkan datanya kami menunggu saja standby Mas Rienda kami senang untuk nanti membawakan metode itu membawakan cara itu membawakan data digital itu seperti ini aja Mas Rienda perbandingannya kalau KPK belum bisa menemukan kerugian dalam kasus Formula E Insya Allah kami bantu untuk menuntun menemukan kerugian itu itu perbandingannya Mas Rienda oke oke berarti sifatnya sekarang IAW teman-teman IAW Bang Iskandar menunggu ya di mungkin bila nanti diminta KPK untuk menjelaskan karena sudah memasukkan data-data dari data-data normalnya ke KPK tanggal 28 Maret kemarin Bang begini kalau tadi Abang sempat bilang bahwa irisan dari sejumlah nama artis ini adalah dengan keluarga dari RAT juga begitu ya itu irisan-irisan ini bisa dijelaskan lebih detail gak Bang RAT ini ini Mas Rienda adalah salah satu bagian dari komplotan komplotan yang sangat apa dari bagian komplotan ini sekarang berposisi berpengaruh kami sudah sampaikan ke Ibu Sri Mulyani ada dua orang eselon satunya cepat buang Bu sudah komunikasi juga sama MenQ Pak di lingkungan Menteri ada eselon satunya dua orang terlibat itu bahkan dua orang ini di dalam data nanti yang ada di KPK dan di data aparat hukum lainnya itu terlibat pada program teks amnesti mereka manipulasi jadi jangan dianggap kecil Rafael kalau asumsinya Rafael sejak tahun 2000 sampai 2022 kemarin itu terkonsolidasi menggerakkan kurang lebih sampai 50% persoalan pengembangan pajak di Indonesia kita bisa bayangkan jadi jangan dianggap remeh ini orang jangan dianggap remeh komplotannya luar biasa ini sama sekali bisa dianggap remeh kalau perspektif iaw apalagi ini menjadi kunci sebuah kotak Pandora terkait dengan perpajakan tadi bukti-bukti yang Anda berikan bukti-bukti tambahan tadi bagaimana validitasnya Bang Iskandar apakah kemudian ini sangat bisa dipertanggungjawabkan dan sejak kapan sebenarnya ini sudah dikumpulkan buktinya itu kami itu semua publik bisa membayar di Kementerian Hukum dan HAM administrasi hukum HAM kalau kita sudah membaca alurnya ambil ini korporasi di dalamnya lihat individu dari individu lari nanti ke korporasi lain korporasi lain punya individu individu ini terlibat nanti di Virgin Island masuk lagi ke dalam dari ke Mauritius ini ribet ini kayak bol ribetnya kenapa Virgin Island dan Mauritius juga disebut disini Bang kenapa apa pentingnya negara ini tempat cangkang tersubur dan terbaik di dunia bukan oke jadi kita tidak bisa menafikan itu mereka cerdas tapi kalau aibnya sudah dibukakan tidak ada guna kecerdasan dan kekuatan maka kami sebut Pak Presiden Jokowi cepat campur tangan ini momentum besar berbarengan dengan 4 kasus pajak di KPK yang mereka sempat stagnan karena tidak mengerti mari kita bantu dengan kasus ini Bang ada jumlah spesifik tidak kalau sementara yang abang dan teman-teman IAW ini lihat kerugian negara bisa sampai sebesar apa kalau kotak Pandora ini dibuka kalau potensinya adalah dari uang-uang korupsi itu baik termasuk swap dan lain-lain jadi sudah ngumpul itu yang diambil dari APBN swap ini kan tidak APBN nih uang dari publik dikumpul uang dari segalanya segala macam ini saatnya ini fase mereka tumbuh subur hendak mencuci ini kalau bisa disebut marak menjamur jasa laundry ada yang 5 ribu per kilo 7 ribu per kilo 10 ribu per kilo itu asumsi berarti kalau data sendiri teman-teman IAW belum ada data saklek segini nih potensi kerugian negara belum ya baru mulai mendukung entry point tadi ya ya betul karena uang yang dicuri tidak ada yang bisa tahu berapa jumlanya tetapi potensinya kita bisa dapat begitu dia mas balik lagi Bang sedikit ke nama-nama yang sudah disampaikan nama-nama inisial kalau ini kan jadi heboh juga salah satunya karena ada inisial artis disana yang kemudian Abang dan teman-teman bilang OKB artis-artis saat ini nah ini awal mulanya bisa sampai ke sana kalau melihat dari dugaan RAT-nya lewat mana Bang ini? jadi kita lewat dari pertama kan kita gak bodoh-bodoh banget ya RAT personal istri anak kelompoknya irisan saudara atau keluarga hubungan perkawinan lari kemana-mana lihat seluruh kendaraan RAT yang digunakan dia dan putranya tidak pernah pakai namanya nomine yang kendaraan orang lain aja dipakai apalagi keluarga kan itu logikanya orang lain yang gak ada hubungan apa-apa dengan darah dan perkawin dipakai apalagi yang yang menikah dengan putri saya yang menikah dengan anak saya perut saya gunakan lawang supir saya aja saya gunakan kok nah ini logika-logikanya maka kita jalan ini luar biasa masyrianda jadi momentum ini jika tidak digunakan aib bagi bangsa kita inilah momentum yang terbaik jika sudah lewat gak ada guna makanya kita dorong dan terus kita dorong kami hanya agak gelisah aja masyrianda kami kan kalau nama di penyidik itu diumumkan ditemukan kami sudah menetapkan tersanggam namanya aku bangsa Indonesia disebut penyidik ABI kami kan menyebutnya bukan ABI kami menyebutnya A kami sudah memperhitungkan semua celah untuk dirubuhkan secara hukum kami sudah perhitungkan nah uniknya kami menyebut nama A ada yang berlangsatan kan bingung kita bingung kita ini logika berpikir apa ternyata bukan logika berpikir tetapi perasaan gitu loh perasaan wah perasaan lain-lain kan gitu sejauh ini sih kalau tadi ya Pak Rafael sendiri sempat diwawancara kemudian KPK juga bilang ya gak tau nih kalau selebritas air kita gak tau dan masih ada pemeriksaan disini kemudian kalau Pak Rafael sendiri bilang ya gak tau kita gak pernah ada hubungan dengan artis dan lain-lain nanti kita lihat data dari abang apakah kemudian akan ditindak lanjut tapi kan bang ini salah satu bentuk dukungan begitu ya untuk kemudian mengawal kasus ini dari abang dan juga teman-teman yang sudah mengumpulkan data sedemikian rupa tindak lanjutnya akan seperti apa selain menunggu panggilan dari KPK untuk menganalisa lebih dalam data ini Mas Irianda data yang kami track bahkan pengakuan-pengakuan dari Rafael akan kami buktikan beberapa foto sudah kami minta bantuan beberapa jaringan untuk membuktikan dalam satu momen Rafael ada kami sedang buktikan itu begitu terbukti kami pertama-tama akan melaporkan Rafael kepada aparat hukum begitu terbukti itu salah satu contoh yang kedua kasus pajak kasus pambang kami akan umumkan alurnya nama inisial orangnya dan inisial korporasinya itu ada lima orang lagi kita akan umumkan lima personal menyangkut sampai ke 70 korporasi dan baru terakhir nanti jelang lebaran kan ini harus dicicil nih Mas Irianda karena besar dicicil nanti kami akan umumkan bagaimana pengampunan pajak dimanfaatkan orang jahat ini untuk mencuci ada satu perusahaan kena sanksi pajak masa lima tahun berturut-turut angkanya 37 triliun kalau pajak masa kan 100% tapi diambil begitu ya oke sempat terpotong sedikit dari Bang Iskandar oke Bang Iskandar tentu ya harapan dari Bang Iskandar untuk kemudian nanti bisa membuka kotak Pandora ini kuncinya sudah ada kotak Pandoranya tentu ada begitu ya tadi Anda sebutkan juga semoga ini bisa lancar kemudian juga nanti tentu kami berharap ini bukan obrolan terakhir dengan Bang Iskandar tadi Abang juga menyampaikan bahwa kasus ini sepertinya akan besar sekali dan tentu didukung bukti-bukti yang valid yang Abang juga sudah sampaikan ke KPK terima kasih sekretaris pendiri Indonesian Audit Watch Iskandar setelah bergabung dan berbagi di sahapan Indonesia salam sehat selalu